Sebuah vila mewah yang berada di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, disita oleh pengadilan negeri Balai Bandung. Penyitaan dilakukan karena hutang piutang antara pemilik vila dengan pihak bank sebesar 3 miliar rupiah lebih. Penyitaan vila mewah di Lembang tersebut berlangsung kondusif. Dibantu oleh puluhan petugas kepolisian Polres Cimahi, pengadilan negeri Balai Bandung menyita sebuah vila mewah di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa Petang. Penyitaan disinyalir masalah hutang piutang antara pemilik vila dengan bank sebesar 3 miliar rupiah lebih. Setelah melalui proses hukum pengadilan, petugas jurusita pun langsung mengangkut seluruh barang yang didominasi oleh barang antik di vila mewah tersebut. Pemilik vila berinisial DL pun pasrah dengan penyitaan oleh PN Balai Bandung. Yang pasti memang proses ini berdasarkan kita melaksanakan tugas penetapan nomor 09 PDTG RIS 2019 PN Balai Bandung Atas permohonan dari PT Bang Sahabat Sampurna, dia adalah salah satu permohonan dari Risalah Lelang, yang Risalah Lelang nomor 1952-30-2018, 7 Desember 2018. Pertama dari hutang piutang yang tidak dibayar akhirnya, mereka itu dilelang oleh APKL yang merata-rata celahnya. Penyitaan vila mewah yang berlangsung selama 2 jam tersebut berlangsung kondusif.